cakep cakep kosong ini enggak digering sendiri Aiman itu ya Oh diumpan aslinya cungkil gila prosesnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya masih kembali lagi bersama kita berdua ada saya Xanuddin saya Sarga dan kalau udah berdua berarti kita bikin video apa ya bener banget Oke teman-teman jadi ini kebetulan Papa baru pulang dari Jakarta ya jadi kemarin ada yang DM ada DM masuk pertandingan Liga Champion Asia sudah berjalan lagi ini udah pertandingan keempat jadi ternyata sesuai prediksi Papa yang waktu terakhir kita bahas ya yang JDT kalah itu ya ya habis kalah dari ulusan kan langsung lanjut tuh pertandingan keempatnya kan ketemu ulusan lagi tapi dikandangnya JDT ya sesuai prediksi kita jadi harus ngotot akhirnya menang 4-1 sih 2-1 menangin kemarin kalahnya 31 dikandang ulusan ya sayang banget tapi masih ada peluang ini semoga sisa dua pertandingan nanti menang semuanya tapi yang agak berat ini gak ya klub Jepang itu Oh ya Hyundai Kawasaki Frontel yang udah menangin gimana sih Kawasaki Frontel kalau yang klub Thailandnya ya kita nggak nganggap remeh juga ya cuma kan nanti pertandingannya dikandang JDT gitu loh kemarin aja dikandangnya yang klub Thailand itu aja menang 4-2 kan dikandang JDT harusnya bisa menang lagi kalau bisa lebih besar gitu loh karena buat jaga-jaga nanti kalau pulsan sama JDT kemenangannya sama-sama tiga tapi pakai head-to-head apa pakai anu kira-kira pakai head-to-head atau selisih goal temen-temen bisa komen di kolom komentar ya kalau liga champion itu liga champion Eropa itu pakai selisih goal eh pakai head-to-head Kak jadi kalau selisih head-to-head tuh kalau misalkan kemarin JDT kalah 3-1 terus pulsanya kalah 2-1 itu nanti kalau misalkan poinnya sama itu JDT nggak lolos gitu loh tapi kalau pakai selisih goal bisa di apa tergantung lewat pertandingan lainnya juga misalkan JDT bisa menang besar lagi lawan klub Thailand itu terus misalkan lawan Kawasaki sama-sama nanti tetap kalah lagi gitu ya karena kan yang disini yang tim terkuatnya kayaknya yang Kawasaki gitu loh tapi ya apapun itu masih bisa harapan menang ya untuk Kawasaki untuk yang lawan Kawasaki walaupun nanti tandang ya kekandangnya Kawasaki ya itu agak berat sih berat banget berat berat tapi optimis atau optimis ya oke temen-temen ya udah langsung aja nggak usah berlama-lama kita nonton highlight-nya ini penasaran banget karena papa belum nonton sama sekali dan baru pulang tadi pagi temen-temen baru sampai rumah sebuah ya kita sama-sama baru mau nonton nih satu yuk mulai AFC waduh AFC Champions League Jodoh Daryl Tatsim welcome Ulsan to the Salted Ibrahim Stadium in Malaysia with the home side hoping to recreate their famous victory seragamnya ini ya Madrid ya Oh padahal ya Hussan, Hibberti, Chris Carey, Arif Aiman berkson, one, I think Faisal Hussan ini tadi Jordi Ahmad matu Davis Hussan tadi dari Korea Selatan Korea Selatan ya dengan Arturu Isaka dari Jepang yang mempunyai dalam midfield dan dengan Ball Sang, yang terdapat Adam sebagai dari pilihan nah, ini cakep ayo teman Oh, cakepnya! Dukung ke belakang, eh! Benar! Ini adalah hal yang bagus untuk pemimpin dan dihukukkan Wih, nasi dapet, mainnya cepet banget ya ini enak banget wooo keren banget lho flashing-nya gila oke hmm mainnya cepet, mainnya cepet banget wooo 2 kali, kok 2 kali tiang, astagfirullahaladzim gila, 2 kali di tiang yang sama lho wih, flashing-nya gila, cakep banget tuh kalau goal 2 goal tadi harusnya cakep ya, 2 goal gitu ya harusnya 4-1 berarti ya iya mati yang sulit oh my god Liberty Liberty gila, patah nih gak itunya udah ditepis lho masa ditepis, enggak jangkau, enggak itu enggak ketepis lho enggak kejangkau, tapi mojok juga leh, keren-keren keren Pak Liberty go ganti enggak lah ya wih, tihang lagi dong 3 kali tiang serem banget Ibarat ini woi wuh 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 pernah udah gak bisa bergerak loh padahal iya nah Allah harusnya 4-1 sudah 5-1 eh, udah, maksudnya itu udah udah 4-0 sepamanya oh iya wuh kita buat kembali, bola dikembali oleh Kim Ji-Hoon Kim Ji-Hoon nyerang terus aja tidak mau ini dia terulang di kandangnya Ulsan iya kan hee wih 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 kayak Madrid ya oh oh bener-bener kayak Madrid eranya backup gitu loh kolong tuh gue tempatnya cakep sih tuh iya umpanya yang bagus terobosannya tersetak uh untung backnya uh uh kenceng banget Madrid yang masih simen itu lulusan sini iya dengan era backup Zidane era raya uh kontrtex kontrtex kenceng banget kenceng banget tersetak ngepam cakep kosong ini kok nggak digiri sendiri Arif Aiman itu ya oh diumpan aslinya cungkil waaah gila prosesnya setelah kekugin Arif Aiman aslinya cakep banget sata oh gitu serang mainnya hmm dia langsung diumpan giring dulu berarti iya hampir ya Allah hampir dua sama Kak iya untung pertahanannya rapat di belakang buruk sebuah menang tadi cara mainnya keren banget tadi gol kedua prosesnya ya cakep banget ya 3 orang doang loh di depan ini loh keren banget oke temen temen keren mainnya keren proses gol-golnya ya kalau memang Liga Champion Asia bener bener kualitas para juara disitu ya mainnya tuh cepet banget gitu ya tumpang-tumpangnya cepet dan proses gol-golnya udah kayak ngeliat Liga Champion Eropa kita ya luar biasa bagus banget serangan dari ulusan juga ngeri-ngeri juga tapi tadi peluangnya banyak banget yang flashing 2x sama free kicknya kalau gol itu kan jadi 51 ya tambah seru kalau 51 kan udah ini selisikulnya jauh gitu loh sayang banget tapi ya gak apa-apa ini menang ya yang penting menang dan apa namanya nanti masih bisa di 2 pertandingan terakhir semoga ulusan ya kalah lah kalah ya semoga kalah di 2 pertandingan ya paling gak ada imbang satunya lah ya ya amin sama klub Thailand imbang sama Kawasaki kalah kalau Kawasaki kayaknya yang terkuat di grup ini ya karena belum kalah sama sekali ya jadi karena nanti masih ketemu Kawasaki yang JDT di pertandingan terakhir kalau gak salah itu di kandangnya Kawasaki itu ya ada harapan untuk menang cuma ya karena di kandangnya sana ya kita realistis aja mungkin seri aja lah ya seri aja udah seneng gitu ya seri aja udah seneng karena memang ini disini grup ini Kawasaki yang terkuat tapi yakin masih bisa menang karena mental para pemain JDT bagus-bagus bagus ini gak di ngotot banget tadi musuh ngeri banget goal kedua ya goal keduanya ya goal kedua bagus banget goal kedua prosesnya di attack langsung kotor attack lari dari tiga orang cuma tadi ya opor attack sayap opor ke Arif Aiman kirain bakal di dribble di dribble lagi ternyata di umpat lagi nyebar tuh loh nyebarin cepet ya nyilangin nyebarnya cepet si ahyarnya tadi langsung cari ruangnya itu bagus banget dan finishingnya yang penting gitu padahal kan satu lawan satu kan agak susah ya agak susah sama itu finishingnya yang bagus dan nanti jangan lupa nanti malam teman-teman dukung MU MU semoga menang juga karena posisinya kurang lebih sama kayak JDT ya JDT kalah udah dua kali MU juga kalah udah dua kali dan menang sekali dan MU nanti pertandingan keempat semoga untuk pertandingan sisanya juga bisa menang karena kalau gak menang ya itu susah lolos juga untuk MU oke segitu aja nanti semoga Desember pokoknya kita Insya Allah Desember JDT ya Bismillah semoga lancar rencana kita semuanya amin dan segitu aja teman-teman untuk video kali ini dan kita asli Wassalamualaikum Wr Wb Barakarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokar